selamat menikmati saya sudah membuat tulisan blog yaitu berjudul memproteksi dokumen anda dengan microsoft excel disini yang pertama akan kita bahas memproteksi semua sheet jadi artinya hanya beberapa sheet saja yang kita proteksi kemudian yang kedua memproteksi valita kemudian yang ketiga yaitu akan memproteksi sheet terpilih jadi hanya rumusnya saja yang akan diproteksi oleh komputer oke pertama Bang DJ sudah mempersiapkan data khusus ini buat anda data ini sudah saya buat disini kalau kita lihat semua ada beberapa sheet silahkan bisa lihat saya sudah menyiapkan sheet-sheet ini yang nanti akan kita mencoba kita protek jadi tutorial pertama disini Bang DJ akan mencoba memprotek data untuk memprotek data yang untuk sheet saja jadi ini kalau di klik dia masih bisa dapat di edit bahkan yang berbahaya jika rumus seperti ini sampai ke edit nah itu yang dapat berbahaya ya dapat apa namanya hasilnya sudah dari yang diinginkan oke pertama langsung saja caranya kita klik disini ikonnya yaitu ada namanya ikon review oke di ikon sorry bukan ikon maksud Bang DJ buat tab review jadi di atas ini terdiri dari ribbon kita masuk review kemudian disini ada namanya tombol atau ikon yang digunakan untuk protect sheet oke kita akan memprotek satu sheet ini kemudian protect workbook digunakan untuk memprotek semua file jika satu file kita terdiri dari 10 sheet otomatis 10-10 nya itu ya terproteksi semuanya kemudian share workbook itu membagikan workbook ke teman-teman atau ke tempat lainnya ya oke pertama kita klik protected sheet kalau kita klik seperti ini maka akan muncul kotak dialog dan ada bacaan disini protect worksheet and content of local cell artinya dapat kita mengkunci cell ini dengan menggunakan beberapa perintah nah di bawah sini ada beberapa bacaan allow all user of this worksheet to mengizinkan semua user untuk mengenit nah select locket cell select unlocket ini artinya kita biarkan saja posisi default format cell artinya merubah formatnya contentnya kemudian merubah format kolom lebarnya dan sebagainya row barisnya menambah kolom baru menambah baris baru memberikan link menghapus kolom dan sebagainya ini dinamakan skenario jangan ada conteng seperti ini ini tidak boleh karena jika ada conteng seperti ini otomatis dokumen anda otomatis dokumen anda itu yang diconteng ini tidak tercetak jadi biarkan saja seperti ini langkah berikutnya itu kita masukkan passwordnya password diusahakan agar selalu ditebak orang oke setelah muncul seperti ini password dirasa aman lalu kita tekan yaitu disini tombol ok nah maka disini akan meminta konfirmasi password konfirmasi password harus sama dengan password apa yang kita buat seperti ini oke oke setelah passwordnya sudah ada kita klik tombol ok remember password ini case sensitive jadi kalau kalian membuat password ya sobat blogger semua huruf besar kemudian disitu ada huruf kecil kemudian disitu ada huruf kecil itu nanti dihitungnya huruf yang berbeda bukan huruf yang sama oke setelah saya ok jangan lupa kita tekan tombol save atau ctrl s nah setelah muncul seperti ini apa yang terjadi ketika saya klik otomatis disini terkunci tapi ketika saya membuka sheet yang kedua contohnya saya membuka sheet ini otomatis disini tidak terkunci dan dapat di edit seperti biasa bahkan saya dapat menghapus tadi logo di atas ini oke nah itu tutorial pertama untuk memprotect sheet oke kita akan lanjut tutorial kedua yaitu memprotect seluruh file atau workbook selamat menikmati